sekian amper sebaiknya berapa pasang tr final atau untuk sekian volt berapa pasang tr final itu adalah sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para penghobi audio pemula dan biasanya jawaban yang diberikan adalah jawaban-jawaban yang umum yang mungkin kadang yang justru malah akan membingungkan untuk para pemula saya akan mencoba untuk sedikit berbagi mengenai cara menentukan jumlah transistor final tapi untuk sebelumnya selamat datang yang baru menemukan channel ini dan jumpa lagi untuk para penghobi audio sound system yang sudah sering berkunjung ke channel ini tolong disimak sampai habis biar nantinya tidak agak paham mungkin tidak ada salahnya kalau kita mulai dengan belajar menghitung daya PSU terlebih dahulu walaupun tidak menghitung secara real kita hitung secara yang mudah saja agar sedikit banyak kita punya gambaran kemampuan dari PSU yang kita miliki karena dalam sebuah power amplifier PSU diibaratkan sebagai fondasi sebuah rumah kalau dalam sebuah power kalau PSU nya tidak kuat sudah pasti akan mudah nge-drop sebagai contoh ya kita punya 10 ampere dengan 45 VAC kita hitung secara mudah saja dari 10 kali 45 VAC sama dengan 450 volt walaupun hitung-hitungan ini bukan hitungan yang real ya kita kurangi menjadi 400 ataupun 350 kita anggap saja ini sebagai 400 dan ada juga untuk cara menentukan jumlah telepinal tanpa kita menghitung sedikit banyak kita juga harus tahu kemampuan transistor final yang kita miliki transistor sangken 2SA 1216 2SC 2292 yang ini bisa menghasilkan daya sekitar 200 Watt dan untuk kemampuan voltasi maksimal itu sampai dengan 180 volt kalau Toshiba 2SA 943 plus 2SC 5200 itu untuk kemampuan Watt nya sekitar 150 Watt dan untuk voltnya sampai dengan 230 volt dengan cara seperti ini juga kita sudah bisa melihat untuk PSU kita sebaiknya diberikan berapa pasang untuk transistor finalnya kalau kita menggunakan sangken dan ini hanya 400 Watt maka kita cukup menggunakan 2 pasang sangken saja sudah cukup untuk PSU yang hanya 10 ampere 45 VAC sedangkan 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 kalau kita menggunakan Toshiba kita bisa menggunakan 3 pasang karena kalau 2 pasang hanya 300 dan belum mencapai 400 mungkin ada yang punya pendapat lain atau ada yang bertanya bagaimana kalau mau dibuat setreo untuk 10 ampere 45 VAC kalau mau dibuat setreo kita bisa menggunakan 2 set per channelnya ya atau 4 set untuk setreo dan kalau memang kita mau membuat mono saja boleh saja ini nanti ditambahkan sedikit TR final lagi yang tadinya 2 pasang bisa ditambah menjadi 3 pasang kalau hanya mau dibuat untuk mono saya juga punya cara lainnya untuk menentukan jumlah TR final dengan tanpa menghitung kita hanya melihat ampere dari trawos saja karena bagi saya yang menentukan banyaknya TR final atau jumlah banyaknya TR final itu bukan dari voltnya ya tapi dari ampere itu pendapat saya pribadi silahkan saja berbeda pendapat tidak masalah misal kita punya 20 ampere dengan 32 VAC dan ini untuk pendapat pribadi saya atau cara saya untuk menentukan jumlah TR final setiap pasang transistor final membutuhkan setidaknya 3 ampere atau kalau mungkin ini terlalu banyak silahkan boleh diturunkan menjadi 2 ampere untuk berpasang transistor final dan kalau kita punya 20 ampere 30 VAC maka kita hanya membutuhkan 10 pasang transistor final dan ini untuk setreo ya kalau untuk mono berarti 5 pasang per channelnya mungkin ada yang bertanya dari mana menentukan 3 ampere ini dan ini hanya sekedar pendapat saya pribadi caranya seperti ini ya saya untuk menentukan 3 ampere atau 2 ampere nya misalkan kita mau menggunakan transistor final MC 2955 dan 2N3055 sensor ini bisa menghasilkan 117 watt atau anggap 100 watt dan karena supply nya 32 VAC saya tidak menghitung DC ya anggap saja ini sebagai hitung-hitungan murni walaupun ini tidak nyata ya tidak real hitungan real untuk hitungan real sebuah power harus di load ya 100 watt 32 VAC ini untuk mencapai 100 watt itu paling tidak membutuhkan 3 ampere 32 x 3 ini sama dengan 96 atau anggaplah ini mendekati 100 berarti ini saya anggap sudah sesuai untuk sepasang transistor final ini kita supply dengan 32 VAC dan 3 ampere jadi saya berdasarkan ampere untuk menentukan jumlah transistor final dan kalau untuk volt saya pergunakan untuk menentukan jenis TR final yang memang mampu disupply dengan volt yang kita miliki agar kita punya sedikit panduan untuk menentukan jumlah TR final dan nantinya kita tidak kebanyakan memasang transistor final karena akan buang-buang buit saja atau buang-buang biaya kalau memasang terlalu banyak transistor final kalau mungkin ada yang berbeda pandangan atau berbeda pendapat tidak apa-apa boleh-boleh saja kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah mengambil ke channel ini dan terima kasih untuk yang sudah subscribe ke channel ini selamat menikmati selamat menikmati